Dari Wattam kita keinformasi di Karimun, saudara usai menjalankan sholat tarawih puluhan warga Kelurahan Pamak Kejamatan Tebing Kabupaten Karimun. Antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 di gerai vaksin presisi Polsek Tebing Polres Karimun. Selama bulan Ramadan, jajaran Polsek Tebing melakukan vaksinasi pada malam hari yang dilakukan dua kali dalam seminggu. Berbeda dengan hari-hari biasanya, vaksinasi COVID-19 ini digelar pada malam hari selesai pelaksanaan sholat tarawih. Untuk pelaksanaan vaksinasi sendiri dilakukan di depan Masjid Darussalam Kelurahan Pamak Kejamatan Tebing. Kabupaten Karimun, AKP Brasta Pratama Putra mengatakan vaksinasi COVID-19 yang dilakukan selama Ramadan 1443 hijriya ini, bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam program percepatan vaksinasi dosis 1, 2, dan juga 3. Brasta menambahkan gerai vaksin presisi yang dilaksanakan jajarannya akan dikelar secara rutin dua kali seminggu usai pelaksanaan sholat tarawih selama bulan suci Ramadan. Presisi pada malam hari, ini memang kami laksanakan, sudah kami laksanakan sejak bulan Ramadan ini, jadi kami laksanakan malam jam 9 setelah selesai tarawih. Jadi tujuan kami untuk bagaimana masyarakat agar mempercepat booster mereka, jadi selesai tarawih, mereka bisa langsung vaksin di gerai presisi yang kami laksanakan di dekat-dekat masjid. Sejauh ini, selama kegiatan ini berlangsung, gerai presisi malam ini berlangsung, antusias masyarakat cukup bagus dan sangat-sangat antusias, karena ini menjadi patokan mereka untuk melaksanakan mudik. Karena kan kita kan ada peraturan baru dari pemerintah juga, untuk mudik harus booster, harus lengkap dosis 1, 2, dan 3. Prasta berharap dengan adanya gerai vaksin presisi ini dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan layanan vaksin selama bulan suci Ramadan. Ia berharap melalui gerai vaksin ini pihaknya dapat membantu menjukseskan program vaksinasi pemerintah, khususnya dalam mengejar target penciptakan sistem kekebalan komunal masyarakat dari COVID-19.